Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Hal yang harus berjalan bersamaan part yang kedua atau bagian yang kedua Hal yang harus berjalan bersamaan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kejujuran Kita akan baca di Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kejurangannya Kita akan belajar dari yang ke-A, 3 yang A Orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya dikatakan Jadi hal yang harus berjalan bersamaan yang akan kita pelajari hari ini tentang kejujuran Kejujuran itu harus berjalan bersama dengan ketulusan Kenapa? Karena kejujuran itu sangat berat Seringkali orang jujur itu jalannya tidak enak Seringkali justru ketika orang itu bersifat jujur, bersikap jujur dalam hidupnya, dalam pekerjaannya Atau yang ketika musya muda dalam sekolahnya, dalam pertemanannya Seringkali tidak enak Biasanya dijauhi oleh temannya kalau anak muda Sedangkan kalau bekerja dengan jujur biasanya keuntungannya tipis Itu sebabnya kejujuran itu tidak boleh disertai dengan keinginan atau bersama dengan keuntungan Justru kejujuran itu harus disertai atau berjalan berdampingan dengan yang namanya ketulusan Kenapa saudara? Sebab ketika kejujuran tidak berjalan dengan ketulusan Percayalah, kejujuran itu pada suatu saat akan berhenti Karena apa? Karena capek Capek jadi orang jujur Kok aku jujur tapi aku disakiti orang lain? Kok aku jujur justru aku dijahati orang lain? Kok aku jujur? Hidupku tanpa binasa ya Tapi kalau kita melakukan kejujuran tersebut berdampingan Berjalan bersama dengan yang namanya ketulusan Kita melakukannya tulus Aku jujur karena aku tulus Aku mengasihi Tuhan Aku tulus Aku jujur karena memang harus jujur Aku tulus melakukannya Pada saat itu kita akan tidak pernah berhenti berbuat jujur Kejujuran kita tidak akan disetir oleh hasil yang kita terima Orang yang tulus itu tidak memendulikan hasil Itu sebabnya kejujuran itu harus berjalan bersama dengan ketulusan Sebab apapun hasilnya tidak akan ada masalah Dan dia akan terus berbuat jujur Itu sebabnya marilah kita berjalan dengan ketulusan Hiduplah jujur dan melakukannya dengan tulus Maka kejujuran kita itu akan abadi Maka kita sampai akhir hidup kita Sampai menutup mata kita Kita akan pegang hidup kita untuk terus berbuat jujur Tuhan Yesus memberikan